Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 22 22. Gelembung Air Kecil Ting-Tong Ih ingin menjerit, namun tak sepotong suara pun yang bisa diucapkan. Sambil memegangi lambung sendiri Yan Ye Ugi berdiri terengah-engah, lama sekali dia mengawasi mayat Yan Ye Usim sebelum napasnya tenang kembali. Sambil menuding mayat saudaranya, ia berseru, kau itu manusia macam apa? HMM, jangan disangka karena kau adalah saudara kandungku maka kau bisa mencari untung sendiri. Mencuri ilmu pukulan mayat hidup adalah ideku, kalau tidak, mana mungkin kau bisa memiliki kungfu seperti hari ini? Kabur dari benteng keluarga Yan pun merupakan usulku, kalau tidak, kau sudah lama mampus dalam keluarga Yan. Membuat kekacauan dalam benteng keluarga Yan sehingga kita punya peluang untuk kabur pun merupakan usulku, tanpa aku, kau sudah lama mampus. Tapi kau selalu mendapat bagian lebih banyak. Makin bicara semakin naik darah, kembali umpatnya, kita pilmu pukulan kau ikut mendapat bagian, bahkan berhasil melatih jauh lebih baik ketimbang aku. Status, posisi dalam. Masyarakat kau pun jauh lebih tinggi ketimbang aku, nama, keuntungan materi, kau selalu mendapat lebih banyak ketimbang aku, padahal jasaku yang paling banyak, pengorbananku juga lebih banyak, tapi dalam semua hal mesti berbagi denganmu. Sekarang kau bakal memperoleh uang emas dalam jumlah besar, atas dasar apa kau ingin berbagi keuntungan denganku. Dia berjalan mendekati jenazah Yan Ye Usim, lalu ditendangnya kuat-kuat sambil teriaknya, kau sangka aku tidak mendengar semua pembicaraanmu dengannya? Kau anggap aku tidak menaruh perhatian? Sebetulnya kau berencana melahap sendiri harta karun itu lalu kabur dari situ, sekarang kau sudah punya wanita, apakah kau bakal memperhatikan adikmu lagi? Sekarang kau tidak menghianatiku, bukan berarti lain waktu tak berakal membunuhku, sekalipun kau tak ingin membunuhku, sudah pasti kau akan mendengarkan omongan perempuan iblis itu untuk mencelakai aku. Siapa turun tangan lebih dulu, dialah yang kuat, siapa yang terlambat dia akan celaka. Kau lah yang memaksa aku membunuhmu, kau, kau tak usah dendam dan marah kepadaku. Sekali lagi dia menginjak batok kepala Yan Yeusim, serunya lagi, sudah kau dengar? Jangan salahkan aku atas kematianmu. Jangan salahkan aku. Terdengar suara gemerutuk yang amat nyaring, batok kepala Yan Yeusim sudah diinjaknya kuat-kuat hingga hancur, bahkan dia masih menginjak terus hingga terbenam ke dalam tanah. Kini Yan Yeugi merasakan hawa darah dalam dadanya bergolak keras, pandangan matanya berkunang-kunang dan kepalanya amat pening, tenaga pukulan terakhir yang dilancarkan Yan Yeusim menjelang ajalnya telah meninggalkan luka yang cukup parah di tubuhnya. Kemudian setelah memaksakan diri menarik napas panjang dan menenangkan hati, ia tuding ting-tong ih sambil teriaknya, sekarang juga aku akan mulai menggali, jika emas ku temukan maka sekembalinya kemari, aku akan bersenang-senang dulu denganmu, lalu bersenang lagi dengan bocah perempuan itu, tapi jika tak ku temukan emasnya. Sambil tertawa dingin ia berjalan keluar ruangan, ting-tong ih ikut tertawa dingin. Angin malam terasa sangat dingin, angin di saat berakhirnya malam memang paling dingin, kabut pun tampak paling tebal. Yan Yewugi yakin bahwa ting-tong ih tak berakal berbohong, sebab dari sikap Li Okele yang mengirim begitu banyak jago untuk menyelesaikan persoalan ini, ia dapat menyimpulkan pengiriman uang pajak itu sudah menimbulkan masalah besar. 15 juta tahil lemas murni yang seharusnya disetorkan ke pihak kerajaan, sekarang akan dipersembahkan kepada dirinya, siapa yang tidak tertarik? Metu siapa yang tidak berubah merah karena iming-iming itu? Yan Yewugi merasa kepalanya sedikit pening, tapi dia berusaha mempertahankan diri, berusaha melangkah maju ke depan. Tiba-tiba ia merasa kakinya menginjak sesuatu yang lembek, sesuatu yang mengeluarkan bunyi aneh. Ia merasa tanah yang diinjaknya sangat lembut, sangat empuk, aneh, kenapa permukaan tanah bisa begitu empuk, begitu lembek. Dia mengira badannya sedang limbung, kepalanya sedang pening karena luka yang diduritanya, maka lagi-lagi dia maju beberapa langkah. Tiba-tiba ia merasa sepasang kakinya diisap masuk ke dalam lumpur, dalam waktu singkat metu kakinya sudah amblas ke bumi, ternyata tempat di mana ia berada sekarang adalah sebuah kubangan lumpur yang mengisap. Ingatan pertama yang melintas dalam benaknya adalah dia harus melewati tempat ini dengan gerakan tercepat dan mencapai tempat penyimpanan harta karun itu. Maka cepat dia mencabut kakinya dan berlarian ke depan dengan gerakan kilat. Seringkali mati hidup seseorang hanya diputuskan dalam ingatan sesaat. Begitu tubuhnya bergerak ke muka, ia segera tahu bahwa arah yang dituju adalah sebuah rawa-rawa berlumpur yang menghanyutkan, bahkan waktu itu lumpur basah telah membenamkan kakinya hingga sebatas lutut. Seandainya saat itu dia segera berlari balik, maka dengan mengandalkan kekuatan tubuh yang dimiliki, mungkin masih ada kesempatan hidup baginya, tapi waktu itu dia bukannya sedang takut, sebaliknya malah benci dan sakit hati, ternyata wanita belejat itu sedang membohonginya. Dia pun sedang menyesal, kenapa gara-gara sepatah ucapan bohong, dia telah menghabisinya walau toa. Pikirannya semakin bimbang, benarkah harta karun itu disembunyikan di depan sana? Karena keraguan dan kesangsian inilah dia harus mempertaruhkan nyawanya. Kini lumpur sudah menenggelamkan pinggulnya. Ia berpeluk nyaring, dengan mengandalkan ilmu silatnya yang hebat dia ingin melambung ke udara. Tapi sayang isapan lumpur itu sangat kuat dan lihat, begitu dia mengerahkan tenaga dalamnya, daya isap lumpur itu pun semakin menguat, sekarang tubuhnya sudah tenggelam hingga batas pinggang. Tak terlukiskan rasa takut dan ngeri yang mencekam hatinya sekarang, bagaimanapun juga dia adalah seorang jago persilatan yang banyak pengalaman dan luas pengetahuannya, dengan menghimpun seluruh kekuatan yang dimiliki, sekuat tenaga ia menggerakkan badannya, selangkah demi selangkah berbalik ke arah daratan. Pada saat itulah cahaya obor kembali menerangi seluruh hangkasa, menyusul suara teriakan berkumandang dari empat penjuru. Penduduk desa sambil mengangkat obor tinggi-tinggi meluruk datang dari empat penjuru dan mengepung sekeliling tempat itu, ada yang memakai batu cadas, ada yang memakai senjata tajam, semua benda yang mereka temukan di situ segera digunakan untuk menimpuk Yan Ye Ugi. Bila berada dalam keadaan biasa, tentu saja Yan Ye Ugi tak perlu merasa takut, tapi sekarang lumpur telah menggenang hingga dadanya, bahkan tubuhnya masih tenggelam terus ke bawah. Maka tak ampun setiap timpukan benda yang diarahkan ke tubuhnya segera menghajar wajah, kening dan tubuhnya secara telak, darah segar mulai bercucuran membasai mukanya. Penduduk desa amat benci dengan kekejamannya, mereka masih menimpuk tiada hentinya, malah para pemuda desa mulai menggunakan katape untuk menimpuknya dengan batu cadas yang besar dan keras. Yan Ye Ugi sama sekali tak sanggup menghindar, lagi-lagi kepalanya tertimpuk secara telak. Kini lumpur sudah menggenangi kepalanya. Saking takut dan ngerinya dia mulai menangis, mulai berteriak minta tolong, sayang caci maki dan kata umpatan yang dilontarkan penduduk desa telah menenggelamkan suaranya. Semakin Yan Ye Ugi berteriak, lumpur semakin cepat menenggelamkan tubuhnya, kini air lumpur sudah mulai mengalir masuk ke dalam mulutnya. Begitu mulutnya tersumbat lumpur, tubuhnya semakin cepat tenggelam ke bawah, dalam waktu singkat tinggal beberapa lembar rambutnya yang masih kelihatan di atas permukaan. Kemudian gelembung kecil dan buih mulai bermunculan di atas permukaan lumpur, diikuti sebuah pusaran kecil, tubuh Yan Ye Ugi lenyap di telan bumi. Pusaran dan gelembung mulai menyatu, berubah menjadi sebuah buih yang besar, kotor dan kental, blub. Bubi-bubi itu pecah dan hilang, permukaan kubangan lumpur pun pulih kembali dalam ketenangan. Para penduduk desa masih berdiri di tepi rawa sambil mencaci maki dengan sumpah serapahnya, hingga seseorang berseru, cepat tolong orang dalam rumah. Semua orang baru teringat akan hal ini dan segera menerobos masuk ke dalam rumah. Tapi bukan pekerjaan yang gampang bagi penduduk desa untuk membebaskan Kohang Liang, Tong Keng serta Ting Tong Ih dari pengaruh Toto Kan, bahkan Tabib desa pun tak sanggup melakukannya. Masih untung Ting Tong Ih berada dalam kondisi sadar, sekalipun tubuhnya tak mampu bergerak, tapi ia bisa memberi petunjuk kepada para penduduk desa guna menusuk beberapa bagian jalan darah Kohang Liang yang tertotok dengan benda tumpul. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya Kohang Liang berhasil terbebas dari pengaruh Toto Kan, dengan sendirinya jalan darah Ting Tong Ih serta Tong Keng yang tertotok pun sudah bukan menjadi persoalan. Diam-diam Ting Tong Ih menyimpan buli-buli sakti itu, kemudian menyerahkan seluruh uang yang dimiliki kepada bocah perempuan yang cantik itu, dia pun berterima kasih. Kepada penduduk desa yang telah menyelamatkan mereka, bahkan berpesan agar segera mengubur mayat-mayat di situ dan tak perlu melapor ke petugas keamanan. Para penduduk desa segera menyanggupi, mereka memang tidak berharap kedatangan para petugas keamanan, karena itu mereka pun tak ingin menambah masalah bagi dusunnya. Segera mereka pun meninggalkan dusun itu, Tong Keng berjalan lebih dulu di depan dengan langkah lebar, melihat itu segera Ting Tong Ih memperingatkan, hati-hati, jangan sampai terinjak di rawa-rawa lumpur. Jangan khawatir, jawab Tong Keng cepat, aku hafal sekali dengan wilayah sini, tempat ini dinamakan Siao Kun Sui, gelembung air kecil, asal kita sudah menguasai medan, dengan sendirinya tak akan salah berpijak. Ah-ah-ah benar, seru Kohang Liang pula, nona Ting tidak menguasai keadaan medan di seputar sini, bagaimana ceritanya hingga kau berhasil menggiring bajingan itu tercebur ke dalam kubang lumpur. Sejak ditawan dalam rumah itu, secara diam-diam aku sudah memperhatikan keadaan medan di seputar situ, suara letupan buih dan lumpur panas sempat menarik perhatianku. Kemudian aku sempat membisikkan sesuatu ketelinga saudara yang gemuk itu menjelang lari dari situ, aku bilang kalian bukan tandingan kedua orang ini, cepat kabur dari sini. Tolong lapisi kubangan lumpur di depan rumah dengan rumputan, lalu cepatlah bersembunyi, aku akan memancing kawanan bajingan itu terjerumus ke dalam kubangan itu. Tak nyana lelaki gemuk itu memang sangat cekatan, dia telah membantu kita melakukan persiapan yang matang, karena itulah aku berhasil memancing bajingan itu masuk ke dalam perangkap. Kemudian setelah tertawa ujarnya, sebelum melakukan semua ini, dalam hati aku berdoa kepada kuanto aku, sekarang kita berhasil sukses, sudah pasti arwahnya di alam baka yang telah melindungi kita semua. Dalam keheningan yang mulai menjekam, terdengar tongkeng bergumam, entah bagaimana dengan keadaan opas leng? Menurut pendapatku, kata Kohang Liang yakin, ilmu silat yang dimiliki opas leng masih jauh di atas kemampuan Nijian Chiu, dia tak berakal mengalami apa-apa, cuma sesudah menghela nafas. Lanjutnya, setelah keonaran yang dilakukan dua manusia berdebah ini hingga menyebabkan jatuhnya beberapa korban, penduduk desa di seputar sini pasti akan menaruh sikap antipatik terhadap orang-orang yang dikirim pihak pemerintah, terutama terhadap orang luar, bisa jadi mereka akan memasang sikap permusuhan. Yang patut dikasihani adalah nasib keluarga alai sambung ting-tong ih sambil menghela nafas pula. Nona cilik yang bernama ikan rebus itu yang paling mengenaskan nasibnya, sambung ko Hang Liang, seandainya perusahaan Sinwi Piao Kiok milikku masih berdiri, sudah pasti akanku bawa pulang dua bersaudara itu. Yang aku khawatirkan adalah selama hidup dia tak akan bisa melupakan peristiwa yang dialaminya malam ini. Kini mereka dalam perjalanan menuju ke kota Qingtian. Dalam keremangan fajar yang hampir mengingsing, ko Hang Liang balik ke perusahaan ekspedisinya untuk berpamitan dengan keluarganya, Bong Keng pun pergi berpamitan dengan kedua orang tuanya, bagaimana dengan ting-tong ih? Kedatangannya ke kota Qingtian adalah untuk mencari adik kandung Kuan Hui Tok yang konon bersekolah di sebuah sekolah kenamaan di kota itu, dia berniat mempersiapkan sesuatu bagi Kuan Xiao Chi sebelum pergi berkelana dalam dunia persilatan. Jarak sejauh tiga puluhan li sebenarnya bukan jarak yang terlalu jauh bagi Leng Hiat, sebenarnya ia bisa mencapai wilayah Xiao Kun Sui dalam waktu singkat, tapi sayang opas kenamaan ini tidak kenal jalan. Apalagi menempuh perjalanan di tengah malam yang gelap dan medan yang sangat berbahaya, kendatipun ia memiliki kepandaian silat yang lebih hebat juga tak sanggup bergerak lebih cepat lagi. Ketika tiba di wilayah gelembung air kecil, langit sudah terang-benderang, ia menjumpai penduduk dusun sedang mengubur beberapa sosok mayat, satu di antaranya sedang ditendang, diinjak dan disumpai banyak orang. Ternyata mayat yang sedang dihina itu adalah mayat Yan Ye Usim. Leng Hiat amat terperanjat, dia tahu dengan kemampuan yang dimiliki penduduk dusun itu tak nanti mereka sanggup menghadapi dua bersaudara Yan, segera dia maju mendekat sambil mencari berita. Seandainya ia tidak bertanya, mungkin keadaan masih mendingan, gara-gara peristiwa yang menimpa dusun mereka semalam, orang-orang dusun itu sudah menaruh sikap permusuhan terhadap setiap orang asing. Ketika melihat Leng Hiat menggembal pedang dan bertanya panjang lebar, hampir saja mereka maju mengerubutnya. Bagaimanapun Leng Hiat berusaha memberi penjelasan, orang-orang dusun itu tak mau mendengarkan, sementara dia pun tak ingin melukai orang tak berdosa, hal ini membuatnya menjadi tertegun beberapa saat. Tiba-tiba seseorang maju mendekat sambil mengguyurkan seember air kotor ke atas kepalanya sembari mengumpat, kalian kawanan petugas keamanan memang kaum berderbah, sudah memaksa kami membayar pajak, sekarang minta kami membayar lagi dengan alasan uang pajak itu hilang, memangnya kalian anggap kami bukan manusia. Setiap hari kami bekerja di sawah, mandi peluh, memeras keringat, untuk makan keluarga pun tak kenyang, eh, 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 kalian datang merampoknya. Kalian gunakan uang keringat kami untuk apa? Membunuh orang? Perang dengan negara tetangga? Membangun istana? Pesta pora? Manusia berderbah, kalian semua memang bukan manusia. Lenghiat ingin memberi sedikit uang kepada penduduk lusun itu, siapa tahu si gendut membentak, ah, 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 kau pura-pura baik, kucing menangisi tikus. Baru saja akan mengayunkan tongkatnya, tiba-tiba terdengar seseorang membentak, engkau gendut, tunggu sebentar. Lenghiat seketika tertegun, ternyata yang muncul adalah kakek berpakaian compang-camping itu. Sambil batu kakek itu berjalan mendekat, penduduk dusun tak ada yang mengenalinya, tapi dengan beberapa patah kata kakek itu berhasil membaur dengan para penduduk desa. Tak lama kemudian ia berhasil mendapat tahu apa yang telah terjadi semalam di tempat itu. Segera kakek itu menarik Lenghiat pergi meninggalkan tempat itu, dalam perjalanan kakek itu baru berkata, tak disangka nasib dua bersaudara yang berakhir secara tragis, tampaknya siapa yang berbuat kejahatan akhirnya akan memperoleh pembalasan yang setimpal. Lenghiat tidak berkata apa-apa, dia hanya melanjutkan perjalanan dengan mulut membungkam. Kelihatannya kokok cu sekalian telah berhasil lolos dari bahaya maut, mungkin mereka sudah berangkat ke kota cintian, kembali kakek itu berkata. Lenghiat tetap membungkam. Aku dapat mengantar lorang-orang itu pulang ke rumah dengan selamat. Kau tak perlu khawatir lagi, kakek itu berkata lagi sambil tertawa. Lenghiat segera menghentikan langkahnya. Ada apa seru si kakek sambil tertawa, kau sudah tidak mengenali diriku lagi? Siapa kau tanya Lenghiat sambil menatapnya dingin? Seorang kakek yang terbatuk-batuk hingga nyaris putus napasnya ternyata berhasil mengantar pulang sekawanan manusia lemah, kemudian menyusu Lenghiat ke Siau Kun Sui, dapat dipastikan kakek ini pasti bukan sekedar kakek berpenyakitan. Kembali kakek itu tertawa lalu batuk, selesai batuk kembali tertawa. Kau benar-benar tidak mengenaliku lagi tegurnya. Mendadak Lenghiat tertawa lebar. Rasanya kau belum terlalu tua, katanya. Ya, hanya keriput wajahku bertambah banyak. Setelah tertawa lebar, sikap Lenghiat jauh lebih halus dan lembut, katanya, sebenarnya aku ingin bertanya siapakah kau, tapi, kau pun tak pernah bertanya siapakah aku. Siapa dan siapa bukan hal yang penting, bukan begitu asal siapa terhadap siapa tak punya niat jahat, itu sudah lebih dari cukup. Kakek itu seketika menghentikan batuknya, dengan metu setengah terpicing tanyanya, menurut kau, apakah aku berniat jahat terhadapmu? Bukankah kita sudah berteman? Kakek itu segera tertawa, lalu terbatuk-batuk lagi. Waktu itu mereka sudah berada di jalan raya, tiba-tiba dari arah belakang bergema suara derap kaki yang sangat ramai tapi amat ratur. Lenghiat mengerut kening, saat itu dia pun merasa di luar derap kaki yang ramai dan penuh disipli itu, terdapat pula dua buah langkah kaki yang mendekati belakang tubuhnya tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Baru saja perasaan itu timbul, mendadak suara langkah kaki yang ringan itu telah memisahkan diri ke samping jalan. Lenghiat mencoba melirik sekejap, dia saksikan ada dua sosok bayangan manusia memisahkan diri ke samping kiri dan kanan, lalu mendahulunya dan menjepitnya di tengah. Ketika kedua orang itu, satu mendekati bahu kiri, yang lain mendekati bahu kanan Lenghiat, mendadak mereka mencabut pedangnya serentak. Ternyata di balik jubah sutera yang dikenakan kedua orang itu tersoreng sebilah pedang mestika yang bertaburkan intan permata. Tiba-tiba Lenghiat turun tangan, sepasang tangannya menekan di atas punggung tangan kedua orang itu, membuat lawannya meski berhasil menggenggam gagang pedangnya namun tak berhasil melolosnya keluar. Reaksi yang dilakukan kedua orang itu pun sangat cepat, mereka tidak terkejut, juga tidak menghardik, seakan-akan kedua orang itu memiliki hubungan batin yang sempurna, ketika pedangnya tak tercabut, serentak mereka menggunakan tangannya yang kosong untuk mencengkeram bahu kiri dan kanan si darah dingin. Dalam posisi begini Lenghiat dihadapkan pada dilema, jika dia tak lepas tangan maka baunya akan dicengkeram orang, sebaliknya bila dia lepas tangan maka kedua orang itu segera akan melolos pedangnya. Jika Lenghiat harus menghadapi kedua bilah pedang itu, dia pun terpaksa harus mencabut pedangnya untuk melakukan perlawanan. Kelihatannya kedua orang itu berniat memaksa Lenghiat melolos pedangnya dalam satu gebrakan. Jika pedang sudah tercabut, situasinya pun tak sulit untuk ditebak, sayang Lenghiat sama sekali tidak melolos senjatanya. Sebab pada saat itulah terdengar seseorang mementak nyaring dari arah belakang. Tahan.